Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Murita Masahara dari Produs Sosiologi Saya ingin mereview para tokoh Salah satu tokoh Federik Hebutel Dimana menjelaskan institusi sosial dan perubahan lingkungan Sosiologi lingkungan dan perubahan lingkungan Banyak sosiologi lingkungan berasa begitu kuat Tentang pentingan lingkungan biofisik Yang mereka miliki melihat peran utama sosiologi lingkungan Bukan hanya sebagai perubahan sosiologi Dan tentang teori sosial secara keseluruhan Ke arah pengakuan yang lebih besar Atas utama faktor biofisik dalam kehidupan sosial Tetapi juga memainkan peran berkonstribusi Dalam membantu penyebab environmentalisme Ada lima masalah tentang konseptualisasi lingkungan Dan perubahan lingkungan Satu, sosiologi lingkungan merasa sangat kuat Bahwa sosiologi lingkungan dapat dan harus berjuang Untuk merevolusi cara sosiologi Mengkonseptualisasikan dunia sosial Dan proses yang membentuk pacarankan Kedua, konseptualisasi lingkungan dan perubahan lingkungan Menyangkut untuk membuat konsep lingkungan biofisial Dalam sosiologi, simbolis, sosial konstruksionis Atau persekual istilah Sebagai kebalikan dari objektivitas Atas rasa yang sangat material dari lingkungan Sebagai sumber daya seperangkat sistem Yang menyediakan layanan ekosistem Dan situasi manusia tempat tinggal Tiga, perubahan lingkungan adalah Yang paling tepat atau skala yang berguna Atau unit analisis perubahan lingkungan Untuk teori dan penelitian Analisis sosial konstruksional adalah Masyarakat atau bangsa Dan sebagai besar dari lingkungan sosiologi Secara eksplisit atau implisit Memperkerjakan masyarakat dan lingkungan sosial Sebagai unit analisis Yang keempat Dalam konseptualisasi perubahan lingkungan Menyangkut fakta bahwa Prosecutif teoritis paling berpengaruh Di lingkungan Amerika Utara Sosiologi cenderung mencerminkan Konsepsi lingkungan yang relatif tinggal Yang kelima Mengenai konseptualisasi perubahan lingkungan adalah Yang dinilai baru saja mulai muncul Sejak berdirinya sosiologi lingkungan Pada awal 1970-an Telah ada konsensus implisit Bahwa misi intinya adalah Untuk menjelaskan proses degradasi lingkungan Melihat lingkungan sebagai tidak relevan Untuk memahami masyarakat Sementara di sekitar-kitar serius Terus berusakkan lingkungan Terus berlangsung sosiologi lingkungan cenderung Masuk arah yang berlawanan Sosiologi lingkungan adalah sebagian untuk menunjuk bahwa Lekungan biofisik penting dalam kehidupan sosial Dan seolah-olah proses sosial Seperti hubungan kekuasaan dan sistem budaya Memiliki dasar atau substratum material yang mendasarinya Sosiologi lingkungan dengan demikian Telah lama tertatan dalam konsepsi material yang Belekat pada kehidupan sosial Namun terlepas dari komitmen bersama Terhadap penjelasan materialis tentang degradasi lingkungan Konsepsi mereka tentang proses kelembagaan itu Menghasilkan kerusakan lingkungan yang cukup besar Sosiologi lingkungan Dunlap dan Katten 1976-1980-1994 Katten dan Dunlap-1978 Dunlap dan Katten 1994 Dibangun di sekitar beberapa gagasan yang terkait 1. Masalah lingkungan ketidakmampuan sosiologi Konfesional untuk menatasi masalah Berasal dari pandangan dunia Pandangan dunia barat yang dominan Dalam masyarakat umumnya Dan paradigma eksepsionalis Kanusia terkait dalam sosiologi Yang gagal untuk mengakui Di basis geofisik Dari struktur sosial dan kehidupan sosial Atau yang melihat struktur dan aktor sosial Dikecualikan dari hukum alam Yang kedua Pandangan dunia barat yang dominan Telah meresap ke seluruh ansabel institusi sosial Dan telah menyebabkan meluas norma institusional Tentang perubahan Tentang pertumbuhan ekspansi dan kepercayaan Dalam kemajuan material yang tidak terbatas Yang ketiga Masyarakat modern tidak berkelanjutan Karena mereka hidup dari apa yang ada Pada dasarnya terbatas persediaan bahan bakar fosil Dan menggunakan jasa ekosistem jauh lebih tepat Daripada yang dapat dihasilkan Atau diisi ulang oleh ekosistem Pada tingkat global Proses-proses ini diperburuk oleh pertumbuhan populasi yang cepat Yang keempat Masyarakat berada pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil Dihadapan pada prospek kerentanan ekologis Jika tidak hancur Terutama karena memperburuk lingkungan global Yang kelima Ilmu lingkungan modern telah banyak mendokumentasikan tingkat keparahannya Masalah lingkungan dan memperjelas penyesuaian besar dan adaptasi Perlu dilakukan jika krisis lingkungan ingin dihindari Institusi Sosial dan Lingkungan Environmentalisme telah menjadi salah satu gerakan sosial Waderen yang paling banyak diteliti Namun hingga saat ini Bukan karena sosiologi yang berspesialis dalam gerakan sosial Dan perilaku kolektif ditemukan gerakan lingkungan Gerakan yang sangat penting atau menarik untuk dijelajahi Sebagai besar penelitian tentang pergerakan lingkungan Selama tahun 1970-an dan hingga pertengahan 1980-an Dilakukan oleh sosiolog lingkungan Bukan oleh spesialis gerakan sosial Ini awal penelitian bertahun-tahun tentang gerakan lingkungan modern Pasca 1968 mendominasi oleh peneliti survei tentang sikap lingkungan publik Sebagai besar dilakukan dengan sedikit bimbingan dari teori sosial Teori umum utama lingkungan dan masyarakat cenderung mengambil bentuk Berteori kecenderungan untuk perkembangan industri kapitalis dan modernisasi mengarah ke degradasi lingkungan Lingkungan dan pergerakan lingkungan cenderung untuk dimasukkan ke dalam teori-teori ini Sebagai respon sosial utama terhadap degradasi Dan sebagai salah satu mekanisme utama Dimana masyarakat dapat keluar dari kontradiksi, pertumbuhan, dan kerusakan lingkungan Sekian dari pemaparan saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh